Ya Jom, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jom. Nah, konten hari ini gue pengen bahas tentang emulator Android Jom. Nah, kenapa emulator Android itu ngelag parah dan sampai sekarang belum ada game turbo khusus emulator Android. Dan gue juga bakalan kasih tips gimana biar emulator itu bisa lancar di HP Android Jom. Nah, ada beberapa user minta kalau misalkan update Magic Tweak itu biar support buat emulator Android. Entah itu emulator PSP, emulator EtherSX, emulator Skyline, bahkan Yuzu. Tapi sampai sekarang itu belum ada release Magic Tweak khusus buat emulator. Ya, sebenarnya sih minggu-minggu ini Bang Ojan sibuk banget bikin file Magic Tweak khusus emulator. Sampai Bang Ojan coba di beberapa emulator itu hasilnya tetap sama Jom. Oke, langsung aja kita bahas ke topik utamanya. Kenapa emulator nge-lag di HP Android Jom? Dan sampai sekarang itu belum ada game turbo khusus emulator. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten Android, silahkan manfaatin jepol kalian buat menekan tombol subrek yang ada di bawah Jom. Jangan cuma dipakai buat chatan sama si Doi, ujung-ujungnya kagak dibalas. Nah, sebenarnya emulator itu punya plugin sendiri di aplikasinya Jom. Jadi nggak ada aplikasi bahkan game turbo sebagus apapun yang bisa ngakalin atau ngurangin lag di game emulator. Alasannya simple aja, karena emulator itu nggak punya data game di folder Android. Nah, buat ngurangin FPS drop di saat bermain game, kita butuh data game yang tersimpan di folder Android Slice Data. Nah, sedangkan untuk game emulator, hanya ada nama paket emulatornya. Kalau misalkan kalian pake game turbo atau config segala macem yang bisa rubah grafik bahkan manipulasi FPS, yang kalian setting hanya nama paket emulatornya, bukan gamenya Jom. Nah, sedangkan gamenya sendiri itu punya file terpisah, yaitu file ISO, file NSP, dan file BIN. Nah, logikanya gini Jom. Ada dua jenis game. Game online Android, jalurnya kayak gini. Nah, sedangkan game emulator, itu jalurnya kayak gini. Kalau misalkan kita pake game turbo ataupun config di game online, dan setting data gamenya, maka di in-gamenya pun bakalan berubah. Nah, sedangkan jika kita pake game turbo ataupun config di game emulator, dan setting data emulatornya, maka yang bakalan ngebut adalah emulatornya, bukan gamenya. Sedangkan gamenya itu tetap fokus sama plugin dari emulatornya. Terus yang kedua, kenapa game emulator nge-lag di HP Android, padahal grafiknya jelek. Ya, mungkin ini pertanyaan puluhan user pengguna emulator, Jom. Bang, kenapa nge-lag? Dasarnya nih ya, HP Android itu hanya lancar ngerender grafik HD atau High Definition. Dan di saat ngerender grafik SD atau Standard Definition, itu pasti bakalan ngedrop, Jom. Soalnya nih ya, HP Android itu 75% ngerender menggunakan hardware dibanding software. Makanya di saat kalian jalanin game emulator, contohnya adalah Skyline ataupun Yuzu, yang grafiknya itu udah kayak muka mantan, malah drop FPS dibanding jalanin game Aether SX yang grafiknya itu jauh lebih tinggi. Jadi Android itu bakalan lancar FPS-nya jika ngerender grafik 60fps dibanding grafik 30fps. Tapi ya resikonya kalau misalkan jalanin grafik 60fps, itu bakalan cepet panas dan boros baterainya, Jom. Jadi itulah alasannya kenapa Bang Ojan gak rilis Magic Tweak khusus buat emulator, Jom. Soalnya, segimana Bang Ojan setting Magic Tweak biar game emulator itu kencang ataupun lancar, yang kencang malah emulatornya, bukan gamenya, Jom. Gamenya tetap aja nge-lag. Jadi si gamenya itu tetap aja fokus sama settingan emulator itu sendiri. Soalnya nih ya, di dalam emulator itu sudah lengkap settingannya, Jom. Mulai dari grafik driver, terus overclock CPU dan GPU, FPS throttling, skala animasi, RAM booster, rendering, anti-aliasing, bahkan filter anisotropy. Nah sekarang pertanyaannya nih, gimana caranya biar game emulator itu bisa lancar? Nah tips yang pertama, root HP kalian dan overclock CPU dan GPU, Jom. Nah emulator Android itu bakalan ngedeteksi software HP kalian, Jom. Mulai dari tipe CPU, terus kecepatan CPU, kecepatan GPU, bahkan total RAM. Kalau misalkan software HP kalian itu di overclock menggunakan custom ROM dan custom kernel, maka emulator Android bakalan menyesuaikan sama kecepatan HP kalian. Terus tips yang kedua, gunakan aplikasi emulator yang mood atau yang sudah diedit, bukan yang resmi ataupun yang original. Kenapa harus pakai emulator yang mood, Bang? Padahal yang original kan lebih stabil. Nah emulator yang resmi atau yang original itu bakalan menyesuaikan spesifikasi HP kalian, Jom. Nah kalau misalkan HP kalian itu kentang, maka emulator nggak akan ngasih FPS lebih. Nah sedangkan untuk emulator yang mood atau emulator yang sudah dimodifikasi, semua grafik dan plugin yang ada di emulatornya itu sudah dioptimasi. Nah terkadang nih ya, emulator yang mood atau yang modifikasi itu ngasih fitur lebih dibanding emulator yang resmi. Contohnya disini Bang Ojan coba emulator Skyline. Nah fps-nya itu lebih stabil yang mood dibanding yang resmi. Terus tips yang ketiga, gunakan rendering full kancum. Ya mungkin untuk tips yang ketiga ini agak sedikit aneh ya, tapi nyatanya memang benar. Emulator Android itu lebih stabil menggunakan rendering full kancum dibanding rendering open galaxy. Hampir rata-rata semua emulator itu bakalan lebih lancar kalau misalkan pakai rendering full kancum. Nah kita kan sering tuh main game PS1 atau PS2. Nah grafiknya itu halus dan filter anisotropy itu tinggi. Nah sedangkan untuk tipe rendering yang bisa ngerender anisotropy tinggi adalah rendering full kancum. Tapi ya nggak semua game emulator itu bakalan lancar menggunakan rendering full kancum. Tergantung jenis game yang kalian mainin. Oke jadi itulah bacotan Bang Ojan seputar emulator. Dan kenapa Bang Ojan nggak bikin Magic Trick khusus emulator. Karena emulator adalah aplikasi yang nggak bisa diotak-atik pluginnya terkecuali via software. Yaitu dengan custom ROM dan overclock. Nah semoga aja video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya jawaban yang belum Bang Ojan jelasin. Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa nyusu. Thank you.